Intro Top Mania Sumpah Pemuda tahun 2014 merupakan momentum untuk mengevaluasi dan merefleksikan kembali perjuangan bangsa ini dimana pada tanggal 28 Oktober 1928 yang silam para pemuda bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tumpah darah yang satu, bangsa yang satu, bahasa yang satu yaitu Indonesia dengan memahami dengan baik dan benar akan makna peringatan Sumpah Pemuda adalah modal dasar untuk meneruskan cita-cita bangsa menuju kejayaan Indonesia demikian dijelaskan Wakil Bupati Berpesenarjo saat menjadi pembicara di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Peradaban dalam rangka disnatalis Dewan Mahasiswa dan Refleksi Sumpah Pemuda di halaman Kampus Universitas Peradaban Jalan Raya Baguyangan Pumiayu selasa 28 Oktober 2014 Narjo mengajak seluruh mahasiswa untuk memaknai hari Sumpah Pemuda dengan semangat gotong royong, saling menghargai, saling menghormati dan saling mengisi membangun bangsa Indonesia Sementara Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Peradaban Gagah Wijaksono menjelaskan bahwa tujuan digelarnya Refleksi Sumpah Pemuda untuk menggugah semangat pemuda dan berperan nyata dalam memaknai hari Sumpah Pemuda dengan kegiatan yang positif Maksud dari tujuan kegiatan Sumpah Pemuda ini adalah merefleksikan dari Sumpah Pemuda itu biar ada follow up-nya jadi ketika kita merayakan hari Sumpah Pemuda kiranya dari tahun sebelumnya hanya sekedar seremonial belaka namun hari ini kita akan buktikan dari STKP Islam Bumeo maupun STKP Islam Bumeo mari berperan nyata untuk pemuda untuk Indonesia Dalam kesempatan tersebut juga digelar berbagai macam kegiatan seperti diskusi bersama narasumber dan penampilan band kampus Demikian top info Rangkaian informasi yang dihimbun oleh tim redaksi dari berbagai sumber terpercaya